Intro Saya masih membahas tentang mouse input dan karena kemarin saya mencoba dengan ini ini public void maka sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mereaksi dengan mouse dengan mouse input dan disini saya memberikan extend dan setelah jv implement s oke implement mouse motion mo mo motion motion listener oke seperti itu dan sekarang saya mempunyai garis merah di motion listener dan saya memberikan import mouse listener dan disini setelah kita memberikan import di mouse listener kita mempunyai mouse input yang seperti ini ada garis merah dan saya memberikan add un un implement method oke dan saat kita memberikan seperti itu di bawah kita sudah mempunyai semacam ini dan saya ganti dengan e lalu disini juga saya ganti dengan e dan disini saya mengetikan e dot consume oke seperti itu dan titik koma disini juga saya mengetikan e dot consume lalu disini saya sudah mempunyai mx dan my saya memberikan mx sama dengan get x a saya memberikan e dulu dot get x oke seperti itu dan a mx mx sama dengan e dot get get y oke seperti itu dan saya memberikan satu variable lagi yaitu mouse drag mungkin md sama dengan disini saya memberikan true dan di bawah saya memberikan md sama dengan force oke seperti itu dan md saya memberikan di atas saya memberikan bulan saya memberikan koma dan md oke seperti itu lalu saya ganti di sini saya memberikan md dan jika saya memberikan ini sekarang saya sudah tidak mempunyai error lagi disini dan jika saya coba aplikasi saya saya tidak mempunyai gambar disini saya saya cek dulu di sistem dot dot alt dot print saya memberikan md ok ok jika saya lihat disini ok saya memberikan di disini di ini saya control dan spasi dan add mouse motion listener ok saya double klik dan ok saya memberikan ini tidak koma dan saya menambahkan dis oke seperti itu dan sudah tidak ada error saya coba lagi oke saya sudah mempunyai ini dan oke saya saya sudah mempunyai ini dan sekarang saya matikan sistem print out dan oke saya ulang lagi oke dan jika saya klik saya drag maka saya saya mempunyai ini oke disini saya juga memberikan ini saya copy dan oke saya menambahkan beberapa lagi dan saya memberikan variable x saya x sama dengan mx titik koma lalu y sama dengan m y titik koma lagi dan saya copy dan saya letakkan disini juga oke seperti itu dan jika saya start saya sudah mempunyai jika saya mendrag seperti ini dan jika saya gerakan mouse saat tidak didrag dia tidak akan digambarkan dan saat saya mengklik lalu menggerakkan mouse maka dia akan digambar dan jika saya memberikan ini juga true true dan saya memberikan dimus release md false oke dan sekarang jika saya coba run saya sudah mempunyai semua ini dan jika saya klik dia langsung berada di tengah dan jika saya klik lalu drag saya juga mendapatkan semacam ini dan saya rasa keren oke release dan saat di release saya mendapatkan md false dan jika saya gerakkan saya mendapatkan ini dan bergerak sesuai dengan informasi mouse oke sekian tutorial tentang mouse input bagaimana kita bisa menggunakan mouse input beberapa komponen mouse input untuk untuk objek untuk interaksi dengan objek kita dan oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!